Tidak sulit untuk mencari kendali pada kasus private jet Kaesang ini Karena kan dasar berfikirnya adalah Power tends to corrupt, absolute power corrupt, absolutely Sekarang ada power yang berlebih pada Kaesang Apa itu? Ya bapaknya Kan itu yang kita sebut selalu bahwa pengaruh itu Sphere of influence dari seseorang yang punya kekuasaan Dia bisa surplus selalu meluber kemana-mana Jadi Jokowi adalah pusat kekuasaan Dia bisa surplus, nah surplus itu diambil oleh Kaesang Kaesang ambil dengan cara apa? Ya dengan keterkaitan dia sebagai anak presiden Jadi di ucapkan atau tidak Kaesang ada dalam posisi penerima surplus kekuasaan Kapan surplus itu berubah menjadi korupsi? Ketika dimanfaatkan untuk mempengaruhi Begitu jalan pikirannya Jadi filsafat korupsi itu harus dibaca secara komprehensif Bahwa kelebihan kekuasaan bisa mengakibatkan kekuasaan itu dipergunakan secara koruptif Itu maksudnya dalil Apa namanya? Apa namanya? Atau menyogok dalam bentuk janji Itu soalnya tuh Jadi memakainya sendiri itu sudah sokokan Karena harus dianggap bahwa kalau dia bukan anak presiden ya Bentuk lain ceritanya tuh Jadi kita masih tertib dalam berpikir tuh Dan kemampuan kita berpikir itulah yang akan menentukan Apakah bangsa ini bisa diolah dengan pikiran Atau diolah dengan BLT Dengan amplop segala macam itu Jadi maksud kita masyarakat sipil adalah Menuntun soal ini bukan untuk menjubah seseorang Tapi juga untuk Atau bukan sekedar untuk menjubah seseorang Karena memang sudah terjubah di dalam filsafat tadi Tapi juga untuk memberitahu bahwa korupsi itu Disebut sebagai extraordinary crime Karena kadangkala dia tidak terlihat modusnya Tetapi otak kita bisa dipakai dengan bagus Untuk menerangkan bahwa Fungsi pencegahan korupsi itu dimaksudkan Untuk menghalangi surpus kekuasaan Nah kalau surpus yang tidak terhalang Itu artinya pasti akan terjadi Atau potensial terjadi korupsi itu tinggi sekali Coba saya terangkan kondisi psikologi dari KS Sang Waktu tiba di KPK Kan dia di brief oleh lawyernya D brief oleh penasehat-penasehatnya D brief oleh pemimpin-pemimpin lembaga survei Supaya katakan saja bahwa Saya bukan pejabat negara Ya memang Dari segi keterangan formil Bukan pejabat negara Dalam kedudukan apapun Bukan pejabat negara Tapi justru dengan mengucapkan Bukan pejabat negara Itu ada alibi yang paling lemah Karena di dalam istilah itu Justru ingin mengatakan Ya memang Harus dianggap bahwa saya bukan pejabat negara Harus dianggap Tetapi harus dianggap juga bahwa Dia adalah anak pejabat negara Siapa? Ya presiden yang adalah pejabat negara tertinggi Itu prinsip yang Yang tadi saya sebut Surpusnya tiba pada KS Sang Dia mau terima apa dia tidak terima Surpus itu Tetap itu sudah jadi satu nafas Bahwa kekuasaan itu Akan mengalir melalui Sistem pengendalian Jokowi mengendalikan Seseorang Atau mengendalikan Si pebisnis Misalnya Dengan Dengan Pengaruh Bahwa KS Sang Mau punya pesawat Walaupun KS Sang tidak menyebutkan itu Si pebisnis itu tahu Bahwa KS Sang itu anak presiden Jadi mestinya Etikanya adalah KS Sang tidak melakukan apapun Kalau dia paham bahwa Surpus di dia itu Bisa mengakibatkan Orang lain terpengaruh Atau terpaksa Memberi dia upeti Dalam bentuk kesempatan Dalam bentuk Luxuries Dalam bentuk Apertise Bahkan itu Atau janji-janji Walaupun isapan jempol Janjinya Tetap itu sudah menunjukkan Bahwa penggunaan Fasilitas Bisnis itu Kenal itu private jet Tapi digunakan oleh Seseorang Yaitu KS Sang Yang adalah anak presiden Yang karena itu Dapat impact Dari surplusnya Pak presiden Diucapan atau tidak Pada si pemilih Pesawat terbang Masih pemilih itu Tahu bahwa ini adalah Bakal berakibat Baik buat dia Artinya Ya akan ada bisnis Akan ada Terjadi gak Walaupun belum terjadi Tetapi di kepalanya Sudah berlangsung Pikiran itu Dan KS Sang Juga harus paham Bahwa ketika dia Menggunakan pesawat itu Di belakang kepala Si pemilih Sudah ada semacam Oke Satu waktu Gue akan minta sesuatu Dari KS Sang KS Sang mungkin bisa bilang Enggak Gue gak akan kasih Iya Tetapi berlaku prinsip Bahwa semua kesempatan Dari awal Harus dicurigai Kenapa? Karena soal tadi Power tends to corrupt And absolute power corrupt Absolutely Karena soal tadi Bahwa KS Sang Dapat impact Bayang-bayang bapaknya Bayang-bayang ini Bisa dijual-belikan Disebutkan apa tidak Itu Kesarnya itu Jadi Tidak mungkin Prinsip-prinsip Yang saya sebutkan kemarin Paktas Unserfanda A PAK Bahwa perjanjian itu Harus diwujudkan Harus dilaksanakan Itu juga udah jadi semacam Perintah imperatif Bahwa Diam-diam Nanti akan ada perjanjian Itu Perjanjian apa? Ya test agreement Perjanjian diam-diam Tetapi akibatnya apa? Ya pasti akan berakibat Pada keuntungan bisnis Karena Pemisnis yang dekat dengan kekuasaan Pasti akan diuntungkan Itu sebetulnya Kelengkapan dari filsafat Pemberantasan korupsi disitu Bukan segera soal teknis Tangkap tangan Atau Ada hanya barang bukti Bukan Dari awal Motif Untuk mempergunakan Surkus Kekuasaan itu Itu yang kita sebut sebagai Dasar dari korupsi